Kerajaan terbagi dua menjadi Yehuda dan Israel Satu Raja-Raja 11 ayat 42-43 Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia Satu Raja-Raja 12 ayat 1 ayat 3-5 ayat 13-14 ayat 16 ayat 20 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem Sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja Orang menyuruh memanggil dia Lalu datanglah Hirobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu Dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami Supaya kami menjadi hambamu Tetapi ia menjawab mereka Pergilah sampai Lusa kemudian kembalilah kepadaku Lalu pergilah rakyat itu Raja menjawab rakyat itu dengan keras Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu Tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka Maka rakyat menjawab raja Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu Ke kemahmu, hai orang Israel Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud Maka pergilah orang Israel ke kemahnya Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang Maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud Selain dari suku Yehuda saja Terima kasih kerana menonton!